Hari ini tanggal 28 Juni 2022, hari Selasa, dari tempat meditasi Sata Aryadhana, Saribu Dholo. Kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abidamad Hasanggaha, bab ke-9, yaitu Kamadhana, Pengembangan Batin. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Maga. Di momen merealisasi Nibbana, kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang Satapana. Ada tiga jenis pencapaian, berdasarkan pintu masuk yang berbeda, karena perenungan Anicca, Dukaanata. Kemudian kita juga sudah membahas tentang Pala Samapati. Yaitu, jadi kalau seorang Arya sudah mencapai Maga, dia bisa melatih atau menikmati Nibbana kapanpun juga. Jadi, dia namanya masuk Pala Samapati, sama seperti Jhana. Kalau seseorang sudah punya Jhana, pertama kali mungkin Jhananya muncul seperti tidak terkendali, terjadi secara natural. Tapi belakangan dia bisa mengembangkan keterampilan untuk masuk Jhana, kapanpun, dimanapun. Secepat mungkin. Nah, itu juga bisa dilatih pada saat seseorang sudah merealisasi Nibbana yang pertama kali. Kemudian dia, jika ingin menikmati Nibbana lagi, jadi dia masuk ke sebuah pencapaian atau tingkat level meditasi, namanya Pala Samapati. Pencapaian Pala. Nah, kita juga kemarin sudah menjelaskan tentang bagaimana proses masuk ke Pala Samapati. Yaitu ya, dengan perenungan sangkara dulu, apakah sebagai anicca, atau duka, atau anatta, kemudian batinnya baru masuk mengambil Nibbana sebagai objek. Nah, jadi agak berbeda dengan mereka yang sudah prosesnya merealisasi untuk pencapaian yang lebih tinggi. Misalnya dari Sotapanal, lalu mencapai Sakadagami. Jadi pikirannya agak berbeda ya, kecenderungan batinnya. Nah, dia itu untuk merealisasi maga yang lebih tinggi, atau mencapai Nibbana yang sudah pernah direalisasi. Kondisi batinnya agak berbeda. Nah, kadang di awal, waktu dia belum ahli, dia bisa masuk terus-masuk terus ke pencapaian yang sebelumnya. Nah, jadi seperti tidak terkendali gitu. Apapun yang dia renungkan, nanti masuk lagi pencapaian yang sama. Bukan pencapaian yang lebih tinggi. Nah, lama-kelamaan dia bisa terampil untuk mempertahankan kondisi itu selama yang dia inginkan. Jadi seperti keterampilan masuk jana. Nah, kalau dia ingin mencapai maga yang lebih tinggi, eh, dia harus cenderungkan pikirannya untuk melepas kemelekatan terhadap mau beristirahat terus di dalam Nibbana yang sebelumnya, atau mau terus terserap batinnya ke dalam pencapaian yang sebelumnya. Jadi kalau dia ada keinginan untuk merealisasi Nibbana yang lebih tinggi, maksudnya maga yang lebih tinggi, nah, karena kecenderungan batinnya itu, karena keinginannya itu, maka dia nggak masuk ke Nibbana yang sudah dia capai. Tapi, sangkara terus muncul di dalam batinnya, lalu dia harus lanjutkan, terus merenungkan sebagai Anicadukaanata. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah bahas perihal sota pati menyingkirkan tiga. Tiga kotoran batin kalau secara suta, tapi kalau secara abidama itu sebetulnya cita apa, cita sika apa. Nah, kita tahu bahwa di bab satu kita sudah belajar ada macam-macam aku salah cita ya. Ada berapa aku salah cita? Dua belas aku salah cita. Nah, di antara dua belas itu, satapana menyingkirkan berapa cita jadinya? Berarti, karena yang disingkirkan adalah Diti. Diti, cita sika, dan wichikica, cita sika ya. Jadi, ada berapa cita yang disingkirkan? Ada lima ya. Kalau Diti, itu kan yang selalu berasosiasi sama Lobha Cita, kan? Nah, di antara Lobha Cita itu, ada empat yang berasosiasi sama Diti, ada yang empat tidak berasosiasi, sama Diti. Jadi, total ada delapan Lobha Cita. Nah, kemudian kalau yang cita yang berasosiasi dengan wichikica, keraguan, itu ada berapa cita? Satu cita saja. Di mana? Moha Cita. Di antara dua Moha Cita, satu berasosiasi sama Udhaca, kegelisahan, satu berasosiasi dengan wichikica, keraguan. Nah, jadi pikiran itu, atau cita itu, semenjak dia mencapai Sotapana, lalu tidak bisa muncul lagi. Ini kalau secara Abhidhamma, jadi dia menyingkirkan lima jenis cita, ya. Lima cita ini nggak bisa muncul lagi di batin dia. Jadi, empat Lobha Diti, kemudian satu Moha Cita yang berasosiasi dengan keraguan. Nah, kalau secara Cita Sika, ada berapa Cita Sika yang disingkirkan? Berarti, dua saja, ya. Diti, di antara empat belas aku salah Cita Sika, dua sudah disingkirkan, yaitu Diti dan wichikica. Jadi, total masih sisa berapa? Dua belas Cita Sika, ya. Nah, kalau Cita yang sisa ada berapa? Tujuh, ya. Tujuh Cita sisa, dan dua belas Cita Sika masih sisa, ya. Nah, sebelum kita ke tingkat pencapaian yang lebih tinggi, kita jelasin dulu, ya. Nah, di dalam sini ada penjelasan bahwa ada tiga jenis Sotapana, ya. Nah, misalnya seperti di kitab Pugala Panyati, ya. Kitab Abhidama yang ke-5, ya. Ke-4 atau ke-5, itu. Nah, kitab itu namanya Pugala Panyati, ya. Pengelompokan individu. Di antaranya juga ada pengelompokan Arya Pugala, ya. Makhluk suci. Nah, di sana salah satu pengelompokan ada tiga jenis Sotapana. Nah, jenis yang pertama disebut sebagai Satak, Katu Parama. Nah, ini bersesuaian dengan Abhidama Tasanggaha, ya. Nah, kalau kita tahu sejarahnya ditulisnya Abhidama Tasanggaha ini kan juga karena untuk mengakses kitab Abhidama, ya. Jadi, kitab Abhidama begitu luas, ya. Tapi juga perlu, gitu, seperti kunci masuk, ya. Untuk mengakses kitab Abhidama ini, jadi setidaknya membutuhkan satu panduan, gitu, ya. Istilah-istilah yang digunakan di Abhidama, ya. Nah, itu jadi waktu itu ada yang memohon kepada Bante Narada ini, ya. Untuk menuliskan kitab, ya. Bante Anurudha, ya. Bante Anurudha. Menulis kitab Abhidama Tasanggaha. Nah, jadi dia bikin sebuah panduan, ya. Jadi merangkum semua Abhidama menjadi sembilan kelompoknya, sembilan sanggaha, atau sembilan chapter, ya. Sembilan bab. Nah, jadi di sini juga Bante Anurudha juga menulis, ya, di antara banyak pengklasifikasian atau pengelompokan jenis-jenis individu Arya Punggala. Nah, di sini pakai Satakhatu Parama, ya. Kalau kita lihat dari kitab asli Abhidama Tha Sanggaha, cuma bilang ada Satakhatu Parama. Nah, Satakhatu Parama artinya apa? Paling banyak, gitu ya. Parama itu di sini paling banyak tujuh kali satakhatu. Tujuh kali, ya. Jadi tujuh kali. Paling banyak tujuh kali, katanya. Nah, di Abhidama, di Punggala Panyati, disebutkan, ya, ada secara umum, ya, ada tiga jenis Satapana. yang satu yang sudah dituliskan di Abhidama Tha Sanggaha ini, ya. Tapi sebetulnya pertama kali ditulis tentunya di Kitab Abhidama, ya. Nah, Satakhatu Parama artinya apa? Satapana yang akan terlahir di alam manusia atau dewa paling banyak tujuh kelahiran. nah, ini kalau kita lihat kan alam manusia alam dewa ini adalah alam kamawacara sugati bumi ya, disebut sebagai itu. Jadi, alam bahagia alam tujuan baik tapi yang berkisar di alam indera ya. Nah, itu alam manusia satu alam kita tahu ya. Kemudian ada enam alam dewa jadi tujuh alam alam indera disebutnya ya. Tujuan baik tapi berkisar di alam indera. Nah, sebetulnya yang berkisar di alam indera kita tahu juga masih ada empat lagi alam rendah nah, itu juga disebut sebagai alam indera ya. Jadi, di antara sebelas alam indera itu nah, Satapana hanya bisa balik ke tujuh di antaranya ya. Tujuh yang baik saja. Nah, jadi kalau menurut penjelasan ini kan tujuh kali balik ke alam manusia atau dewa tapi bukan berarti Satapana nggak bisa terlahir sebagai Brahma. Kalau misalnya Satapana punya jana ya rupa wacara kusala jana atau rupa wacara kusala jana nah, mereka bisa terlahir juga sebagai rupa Brahma atau rupa Brahma gitu ya. Nah, tapi katanya kalau dipergi ke alam Brahma lalu misalnya balik lagi ke alam manusia gitu ya. Nah, itu baru dihitung satu ya. Karena balik lagi ke alam indranya cuma satu kali jadi ya. nah, misalnya kehidupan setelah misalnya mencapai di alam manusia mencapai Satapana. Nah, habis alam manusia itu lahir jadi rupa Brahma misalnya. Nah, terus balik lagi ke alam manusia atau dewa. Nah, itu bilang satu kali balik. Tapi kalau dihitung pati sandi kan dua pati sandi ya. Dua kelahiran udah. Nah, nanti balik lagi ke alam Brahma lagi. Nah, misalnya balik lagi ke alam manusia. Nah, itu tetap hitung baru yang kedua kalinya. Tapi secara pati sandi udah empat. Jadi, hitungnya itu adalah balik ke alam indranya paling banyak katanya tujuh kelahiran. Nah, yang kedua disebut sebagai kolang kola. Kolang kola Sotapana. Kolang kola sebetulnya dari kata kulato kulang. gacati kolang kola. Jadi, kula jadi kolang di sini ya. Nah, sebetulnya artinya berarti Sotapana yang akan terakhir di keluarga baik-baik dua atau tiga kelahiran sebelum mencapai arahat. Nah, sebetulnya ini tidak hanya dua sampai tiga kelahiran ya. Tapi, misalnya dua atau sampai enam kelahiran. Nah, jadi kalau kita lihat yang kategori pertama, itu berarti paling banyak tujuh kelahiran. Nah, yang kedua ini paling banyak dua sampai enam kelahiran. Balik ke alam indera. Nah, kalaupun balik ke alam manusia, katanya itu di keluarga baik-baik. Maksudnya keluarga baik-baik itu mungkin tidak selalu berpandangan benar ya. tapi maksudnya memiliki moralitas, statusnya baik biasanya dari keluarga yang latar belakangnya bukan keluarga kriminal dan lain sebagainya. Jadi, orang baik-baik. Nah, kalau di alam dewa pun juga jadi anak atau keluarga dari dewa-dewa yang baik-baik gitu ya. Yang punya sadhan dan lain sebagainya. Nah, jadi dia bisa dua sampai enam kali sebelum mencapai arahat. Nah, kemudian yang ketiga gitu ya. Nah, yang ketiga disebut sebagai eka biji. Nah, biji di sini mengacu pada kelahiran ya. Bukan biji seperti benih gitu ya. Jadi, satapana yang terlahir sekali lagi. Satu kali ya. Eka biji satu kelahiran maksudnya sebelum mencapai arahat apalah. Nah, jadi misalnya di satapana itu disebutkan maksimum berarti tujuh kali kelahirannya. Nah, jadi misalnya di kelahiran keduanya maksudnya satu kali misalnya dia dari alam manusia jadi satapana. Kemudian lahir sebagai dewa jadi sakadagami. Nah, terus lahir lagi sebagai manusia. Jadi anagami misalnya. Nah, jadi dia berproses dalam waktu tujuh kelahiran itu dia bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa kalau sudah terlahir sebagai rupa di alam rupa Brahma dia itu nggak balik lagi ke alam indera. Nah, misalnya contoh saka sendiri Dewa Saka yang katanya sekarang sudah menjadi seorang sotapana misalnya juga seperti Daika Swisaka atau misalnya Dayaka Anadha Pindika Nah, mereka disebutnya katanya perjalanan samsara sebagai sotapananya yang paling lama. Jadi misalnya saka sendiri saka sotapananya sekarang sudah sebagai Raja Dewa Raja Saka Nah, nanti dia katanya balik lagi ke alam manusia dia terlahir di alam manusia kemudian mencapai Sakadagami katanya dia sih aspirasinya mau menjadi Biku katanya gitu terus jadi Sakadagami terus jadi Dewa lagi balik lagi jadi Saka kemudian dia mencapai Anagami di sana Nah, setelah itu sebagai Anagami kan tidak mungkin terlahir di alam Indra lagi jadi dia otomatis lahir secara natural secara natural tujuannya adalah alam Brahma Nah, juga ada penjelasan bahwa contoh misalnya seperti itu siapa Gatikara Gatikara dulu temannya Buddha Gautama Bodhisatta Buddha Gautama Nah, waktu itu Gatikara teman baik jadi dia sendiri sudah Anagami sebetulnya tapi karena aspirasinya ingin men-support Bodhisatta di kehidupan yang terakhir yaitu perlengkapan sebagai seorang pertapa waktu pertama kali melepaskan keduniawian Nah, waktu itu kan dia sebagai Brahma tapi dia karena punya aspirasi itu dia ingin ketemu sama Bodhisatta dia hanya mengembangkan keterampilan cana cana jadi dia tidak terlahir di Sudhawasa tapi dia terlahir di alam rupa Brahma cana pertama akhirnya ketemu Bodhisatta Nah, kita tahu bahwa di Sudhawasa ada penjelasan seperti itu jadi tidak pasti habis jadi Anagami itu pasti kesudawasa gitu ya Nah, juga di alam misalnya tadi cerita si Saka dia sudah jadi Anagami nah, dia mati dari kehidupan Sakanya kehidupan ketiganya berarti terlahir di alam Sudhawasa Nah, di alam Sudhawasa kita tahu ada lima alam tergantung kekuatan indranya indra spiritualnya nah, jadi dari alam yang paling rendah Saka naik pelan-pelan sampai ke alam yang tertinggi Sudhawasa akan nidha nah, di sana baru merealisasi arahat untuk merealisasi kesucian arahat Saka nanti harus melalui lima kehidupan berarti ya Sudhasa Sudhasi awiha ya, atapa Sudhasa Sudhasi akan nidha ya lima kehidupan di alam berahma baru mencapai arahat ya, jadi sangat menikmati samsara katanya disebut begitu ya nah, itu berkapa-kapa lamanya nah, wisaka juga seperti itu katanya anadha indika juga akan seperti itu nah, tapi bukan berarti harus seperti itu ya ya, jadi kalau kita lihat berdasarkan cerita si Saka dia nggak masuk kategori ketiga ini nah, jadi kita tahu bahwa tiga kategori ini sebetulnya secara umum saja secara general saja ya kebanyakan seperti ini ya tapi sebetulnya ada jenis-jenis yang lainnya juga ya yang tidak tidak disebutkan nah, bahkan ada juga katanya Sotapana yang di kehidupan itu juga bisa jadi arahat nah, sementara yang seperti itu tidak juga ada di di antara tiga ini nah, makanya masih banyak jenis-jenis Sotapana lainnya tapi yang ini adalah secara umum nah, jadi kalau ekabiji itu berarti dari kehidupan ini misalnya di kehidupan ini dia jadi Sotapana di kehidupan berikutnya jadi Sakadagami Anagami Arahat nah, kalau yang polangkala bisa dia cicil kehidupannya yang kedua Sakadagami kehidupannya yang ketiga Anagami kehidupannya yang keempat Arahat atau yang kelima Arahat atau yang keenam Arahat nah, kalau yang pertama itu juga bisa dicicil atau di kehidupannya yang terakhir semua diselesaikan Sakadagami Anagami Arahat nah, ini hanya cara pengelompokan saja ya kemudian Sakadagami sekarang Sakadagami magang bhawe tua raga dosa mohanang tanukarata tanukarata artinya dibikin lemah dilemahkan jadi apa yang dilemahkan raga dosa moha jadi Sakadagami magang bhawe tua jika seseorang itu sudah mencapai Sakadagami membuat Sakadagami magang muncul Sakadagami magang itulah yang melemahkan raga di sini kamar raga sebetulnya enggak cuma kamar raga rupa raga arupa raga semua jenis raga dilemahkan kemudian dosa itu adalah kalau kita dosa cetasika dosa cetasika enggak cuma dosa aja isa macarya kukuca berarti ya kemudian moha moha juga ada moha akhirika anotapa udhaca nah semua cetasika ini berikut juga cita yang berasosiasi dengan cetasika tersebut dibikin lemah kekuatan kilesannya kekuatan kotoran batinnya dilemahkan tapi dia sendiri enggak menyingkirkan apapun satu pun diantara kotoran batin tersebut karena dijelaskan bahwa kotoran batin yang lebih tinggi ini dia agak susah disingkirkan kalau noda itu jadi satu kali cuci itu enggak bisa beres setidaknya harus berkali-kali dicuci baru hilang total sakadagami tugasnya hanya mengeringankan membuat lemah kotoran batin tersebut hingga bisa dicabut nanti di tingkat kesucian yang berikutnya nah sakadagami maknamah hoti saking dewa saki dewa satu saja bukan satu dewa disini berarti dari kata saking dan ewa satu saja satu kali saja balik lagi ke dunia ini nah disini kita lihat bahwa dari segi cita jadi apa yang dilemahkan si sakadagami semua cita yang masih sisa kita tahu bahwa yang sebelumnya sota pana sudah menyingkirkan lima cita berarti sisa ada tujuh aku salah cita nah itu dilemahkan sakadagami secara bertahap kemudian kalau secara cetasika berarti masih ada sisa dua belas aku salah cetasika dilemahkan oleh sakadagami nah lima jenis sakadagami ini juga menurut kitab bugala panyati nah lagi-lagi ini juga hanyalah pengklasifikasian secara general saja secara umum saja tapi di luar ini juga masih bisa ada kemungkinan muncul sakadagami jenis-jenis sakadagami yang lain jadi yang pertama mencapai sakadagami pahala di alam manusia dan mencapai arah hata pahala di alam manusia nah ini disebut sebagai idha patwa idha parinibayi palinya ya idha patwa artinya disini dia mencapai idha parinibayi artinya disini juga dia mencapai parinibana nah nah maksudnya disini itu alam manusia ya mengacu kepada alam manusia misalnya anda mencapai sakadagami maga ya jadi di alam manusia sebagai manusia nah di kehidupan itu juga di alam manusia itu juga mencapai kesucian arah hata ya di kehidupan yang sama yang kedua disebut sebagai idha patwa tatha parinibayi jadi mencapai disini tingkat kesucian sakadagami kemudian disana disananya itu dimana ya di alam dewa katanya di alam dewa dia mencapai tingkat kesucian arah hata nah jadi nomor dua kan jadinya mencapai sakadagami di alam dewa salah ya di alam manusia di alam manusia dan mencapai arah hatanya di alam dewa salah itu ya terjemahannya salah ya jadi mencapai sakadagami di alam manusia kemudian mencapai tingkat-tingkat kesucian yang lebih tinggi itu di alam dewa idha patwa tatha parinibayi nah yang ketiga mungkin ini tidak berurutan saja ya nah harusnya nomor tiga itu jadi nomor dua ya mencapai sakadagami pahala di alam manusia setelah itu meninggal dunia dan dilahirkan di alam dewa dan mencapai arah hata pahala nah ini yang idha patwa tatha parinibayi nah yang kedua itu berarti disebut tatha patwa tatha parinibayi jadi tidak berurutan disini ya harusnya nomor satu tiga kemudian empat baru nomor dua oke tatha yang nomor dua itu berarti tatha patwa tatha parinibayi disana dia mencapai sakadagami disana juga dia mencapai tingkat kesucian arah hata di kehidupan yang sama nah yang keempat mencapai sakadagami pahala di alam dewa kemudian setelah meninggal dari situ dilahirkan di alam manusia dan mencapai arah hata pahala nah ini disebut sebagai apa berarti tatha patwa idha parinibayi mencapai sakadagaminya disana mencapai arahatanya disini disana itu alam dewa disini alam manusia yang kelima mencapai sakadagami pahala di alam manusia setelah itu meninggal dunia dan dilahirkan di alam dewa setelah itu meninggal dari alam dewa dan dilahirkan kembali di alam manusia dan mencapai arah hata pahala di alam manusia nah gak perlu bingung ya jadi maksudnya pertama pergi ke alam dewa terus balik lagi ke alam manusia baru menjadi arahat di alam manusia nah ini disebut sebagai idha patowa tatha nibatitoa idha parinibai jadi disini dia mencapai tingkat kesejaan sakadagami nah setelah meninggal disana setelah meninggal disana artinya habis dari kehidupan manusia dia telahir sebagai dewa tapi disana gak mencapai nah atau dia mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi tapi belum mencapai arahat disana nah dia harus dia balik lagi ke alam manusia nah baru di alam manusia diselesaikan gitu ya jadi idha patowa tatha nibatitoa kemudian idha parinibai nah sebetulnya ada lagi satu satu jenis lagi ya disini entah ada gak di slide ini nah di slide ini gak ada ya eh di slide di penjelasannya ada yang ke enam berarti idha tatha patowa idha nibatitoa tatha parinibai eh mencapai sakadagami halanya disana kemudian setelah mati disini dia mencapai lagi arahata parinibana disana ini cuma masalah bolak-balik aja sebetulnya secara umum ada enam jenis sakadagami ini nah nanti masih banyak jenis-jenis sakadagami yang lain misalnya sakadagami yang gak sama sekali terlahir di alam indera juga ada nah kalau ini kita lihat semua adalah sakadagami yang balik lagi ke alam indera ya jadi sakadagami yang lahir di alam brahma pun juga ada jenis-jenisnya ya nah sekarang anagami anagami magang bhavetoa kamaragabia pada nama nama na'wase nama na'wase sapahanena anagami nama hoti anagantua idhatan nah anagami magang jadi setelah memunculkan maksudnya merealisasi tingkat kesucian anagami anagami maga nah anagami maga tersebut ya menyingkirkan apa kamaraga dan yapada nah kamaraga itu sebetulnya secara cita juga lobha cita kemudian biapada itu mengacu kepada dosa dosa cita sika nah tapi anagami tidak menyingkirkan semua lobha cita ya jadi makanya di tabel itu kalau kita lihat ya lobha sensual dan lobha lainnya ya jadi lobha sensual lobha sensual itu artinya keserakahan atau kemelekatan ya ragak nafsu pikiran bernafsu terhadap apa objek indera ya nah terhadap objek indera aja jadi artinya keinginan untuk terlahir di alam indera tentunya alam indera disini bukan sebelas alam indera tapi tujuh alam indera ya manusia dan alam dewa nah karena juga karena itu juga ya anagami gak bisa lagi balik ke alam indera nah tapi dia belum menyingkirkan apa keinginan untuk terlahir di alam brahma rupa brahma arupa brahma nah itu yang masuk kategori lobha lainnya gitu ya nah jadi di antara empat lobha cita yang masih sisa yaitu yang tidak berasosiasi dengan diti berarti berasosiasi sama apa ada kemungkinan berasosiasi sama mana kemudian ada tinamida juga ya kalau asangkarika asangkarika yang sasangkarika jadi ya yang diikuti oleh tinamida nah mana mungkin tidak bisa belum disingkirkan oleh anagami tapi lobhanya keinginannya untuk terlahir di alam indra itu sudah disingkirkan jadi lobha dilemahkan lagi tapi tidak total hilang dari segi cetasikanya belum total hilang lobha cetasika nah oke sebelumnya juga banti lupa ya kalau kadang-kadang anda membaca di suta seorang sota panam menyingkirkan isamacarya itu juga secara umum secara umum artinya tidak secara spesifik tidak secara detail karena kalau menurut abhidhamma isamacarya itu adalah grupnya si dosa karena isam grupnya dosa kan ada dosa catuka ada empat dosa isamacarya dan kukuca iri kikir atau ketidak inginan untuk berbagi dan kukuca itu adalah sesal nah ini adalah grupnya dosa grupnya yang marah grupnya yang benci nah di suta dijelaskan bahwa isamacarya juga disingkirkan oleh sota panam nah itu sebetulnya sota panam kalau secara abhidhamma tidak menyingkirkan dosa cita jadi dosa citanya itu belum disingkirkan secara total nah lalu isamacarya ya jadi dijelaskan bahwa dia hanya meredam cukup jauh gitu ya isamacarianya jadi kalau tidak di perhatikan secara detail ya isamacarianya itu hampir seperti tidak ada gitu ya maksudnya maksudnya iri ya iri yang begitu besar ya kemudian keinginan untuk berderma ya atau berbagi gitu ya sesuatu yang sudah dimiliki itu juga sangat lemah sudah ya nah jadi itu adalah ciri-ciri seorang sota panam nah tapi bukan berarti dia sudah menyingkirkan dosa cita sama sekali ya jadi masih ada sedikit isamacarianya tentu masih ada ya masih bisa muncul nah kemudian anagami ini juga katanya sudah menyingkirkan dosa nah menyingkirkan dosa kali ini sudah disingkirkan secara total ya jadi berikut cetasika yang bersatu grup ya sama si dosa ini berarti apa dosa isamacarianya dan kukuca ya nah jadi yang disingkirkan total oleh seorang anagami itu apa empat cetasika ya empat aku salah cetasika nah kalau empat sudah disingkirkan berarti sisanya ada berapa tadi sota panam sudah singkirkan dua ya ditik sama wichikhicha nah sakadagami dia hanya melemangkan saja tidak menyingkirkan apa-apa ya jadi diantara dua empat belas aku salah cetasika tinggal sisa dua belas nah anagami singkirkan dosa isamacaria ya kemudian kukuca ada empat yang disingkirkan ya jadi sisanya ada delapan ya delapan cetasika aku salah cetasika nah loba belum disingkirkan secara total ya kita tahu bahwa grupnya si loba ada loba didi loba mana ya ada satapana loba nya masih sisa didinya sudah tidak ada begitu juga anagami loba nya dilemahkan lagi tapi yang disingkirkan malah empat grupnya si dosa ya masih sisa berapa delapan aku salah cetasika nah kalau dari segi citanya masih sisa berapa dosa cita kita tahu ya berasosiasi sama apa patiga patiga hanya asangkarika dan sasangkarika saja nah jadi disini anagami sudah menyingkirkan berarti dua dua dosa cita nah total ada masih sisa berapa aku salah cita tadi lima sudah disingkirkan sotapana ya sakadagami belum singkirkan apa-apa sekarang anagami singkirkan dua berarti masih sisa ada berapa lima tambah dua berarti tujuh sisanya masih lima ya lima aku salah cita dan delapan aku salah cetasika ya masih sisa nah anagami pun juga ada jenis-jenisnya ya berdasarkan patisambida maga at hakata disitu ada beberapa ya ada lima jenis anagami antara parinibayi namanya ya antara parinibayi itu apa anagami yang mencapai arahat dan parinibana sebelum mencapai setengah usia misalnya setengah usianya itu anagami misalnya dia di kehidupan manusia itu 100 tahun sebelum usia 50 dia sudah mencapai arahat kayak gitu ya atau misalnya kalau dia mencapai anagami sebagai dewa usianya berapa 9 juta tahun misalnya jadi sebelum 4,5 juta tahun dia sudah mencapai arahat setengah kehidupan kemudian yang berikutnya upahaca parinibayi anagami yang mencapai arahat dan parinibana setelah melewati setengah usia atau bahkan di saat sebelum kematian nah jadi disini berarti setelah usia 50 nya kalau usianya 100 kalau usianya 9 juta berarti setelah 4,5 juta tahun nah kalau di suta kita juga pernah baca ada istilah namanya arahat sama sisi sama sisa sama sisi atau sama sisa nah ini berarti bukan segitiga sama sisi begitu ya sama sisa disini artinya pas di ujung penghidupannya itu ya dia mencapai arahat jadi habis arahat itu langsung cuti gitu ya nah jadi dia disebut sebagai pas sebelum meninggal dia mencapai arahat makanya disebut sebagai sama sisi atau sama sisa nah jadi kalau kita jenis anagami yang bahkan di saat sebelum kematian tepat sebelum kematian dia masuknya malah jadi arahat sama sisi karena dia mencapai ke parinibana juga di momen yang sama jadi upah hacak parinibayi bisa jadi arahat sama sisi kemudian yang ketiga asangkara parinibayi asangkara parinibayi adalah anagami yang mencapai arahat dan parinibana tanpa usaha yang keras artinya mulus jalannya tidak sulit mencapai arahatnya kemudian asangkara di sini tentunya seperti asangkarika cita maksudnya tidak banyak harus dorong-dorong diri sendiri tidak banyak kalau sasangkara itu harus dengan usaha yang keras berarti kadang perlu dimotivasi apakah oleh diri sendiri termotivasi apakah oleh kalian amitanya termotivasi si anagami ini baru mencapai arahat kemudian udang sota akan nita gamino udang sota sota di sini sama seperti sota panah sota seperti aliran sungai arus udang artinya naik ke atas ada double d di situ sebetulnya udang jadi ngalirnya ke atas seperti arusnya itu ngalir ke atas anagami seperti ini dia mencapai arahat dan parinibana di akanitabumi di alam sudawasa yang tertinggi jadi ada kadang mereka itu lahirnya misalnya di sudawasa tapi yang paling rendah dia tidak mencapai arahat di alam itu naik pelan pelan jadi satu alam dua alam tiga alam empat alam sampai alam kelima baru mencapai arahat dengan kata lain juga yang pertama antara parinibai jadi seorang anagami sudah terlahir di alam sudawasa di alam sudawasa itu sebelum setengah usia dia sudah mencapai arahat itu juga bisa kemudian upah parinibai itu berarti terlahir di alam sudawasa sebagai anagami tapi setengah usia sudah lewat dia masih menikmati sebagai anagami kurang sangweganya itu baru mencapai arahat setengah usia astang karaparinibai juga setelah terlahir di alam sudawasa dia harus berjuang 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 agak lama mencapai arahat ada yang asangkara asangkara berarti tidak perlu berjuang cepat mencapainya mulus mencapainya sasangkara parinibai juga setelah mencapai alam sudawasa sebagai anagami terlahir di alam sudawasa di alam sudawasanya itu dia pertama lalai lalu baru setelah diingati oleh temannya kalinamita belum mencapai arahat dia baru oh iya lupa belum selesai ternyata baru berusaha keras baru mencapai udang sota juga begitu jadi anagami dia malah enjoy satu alam dua tiga sampai alam yang tertinggi baru dia mencapai arahat ini adalah jenis-jenis anagami balik lagi tidak semua anagami harus seperti ini berarti masih ada kategori anagami yang lain masih ada kemungkinan sekarang arahat arahat tamagang bhavetua anawasesakilesa pahanena disini menyingkirkan karena sudah menyingkirkan semua sisa kotoran batin lainnya jadi semuanya sudah disingkirkan sisanya dia disebut sebagai araha berarti sudah menghancurkan roda samsara araha atau kadang disebut sebagai orang yang pantas dan lain sebagainya ada lima penjelasan kenapa dia disebut sebagai araha sama seperti sama sambudha kemudian alahan nama hoti kinasawa nah kecuali yang pertama araha yang pertama sudah menyingkirkan berikut kecenderungan samsara tentunya tidak semua arahat arahat tapugala begitu ya hanya yang sama sambudha saja yang bisa menyingkirkan berikut kecenderungan samsara kinasawa kinasawa loke agadakineyoti agadakineyo artinya pantas orang yang pantas mendapat persembahan tertinggi di dunia ini kinasawa artinya sudah menghancurkan semua asawa nah kalau kita lihat sisakilesa yang ada itu apa berikutnya secara cetasika masih ada berapa cetasika yang belum disingkirkan anagami tadi 8 betul nah jadi kalau moha cetasika berarti semuanya sudah disingkirkan berartinya apa moha akhirika anotapa udhaca tidak malu tidak takut kemudian kegelisahan nah kemudian lobha cita lobha diti sudah disingkirkan kemudian lobha mana belum disingkirkan oleh anagami nah makanya si arahat juga menyingkirkan mana nah lobha yang tadi kemelekatan terhadap alam rupa brahma arupa brahma yang belum disingkirkan oleh anagami sekarang arahat juga sudah sama sekali tidak ada lagi keinginan untuk terlahir di alam bahkan rupa brahma arupa brahma jadi intinya semua alam tidak ada kemelekatan lagi tidak ada keinginan nah jadi lobha citanya akhirnya sama sekali tidak muncul lagi lobha cetasika juga tidak muncul lagi berarti empat grupnya moha kemudian lobha cetasika mana juga sudah disingkirkan kemudian masih sisa apa lagi dua lagi yang mana tina dan midha tina midha nah jadi tina midha juga sudah disingkirkan oleh arahat nah berarti gimana anagami pun masih ada tina midha berarti untung untung jadi kalau kita malas-malas itu wajar kadang-kadang kadang-kadang masih muncul kemalasan itu berarti masih wajar setapanah masih bisa malas akadagami masih bisa malas anagami pun kadang-kadang tapi jarang bisa malas juga tapi biasanya itu waktu fisiknya mulai melemah waktu fisiknya mulai melemah atau sudah waktunya tidur batinnya capek atau misalnya fisiknya sudah capek atau lagi sakit itu dinamida bisa muncul jadi wajar itulah si arahat jadi arahat tapugala dia sudah menyingkirkan delapan aku salah cita sika kalau cita berapa cita yang sudah disingkirkan arahat yang tadi sisa berarti lima lima itu apa lobha cita yang berasosiasi tidak berasosiasi sama diti berarti lobha diti gata wipayuta diti gata wipayuta nah berarti itu bisa lobha diti lobha diti wipayuta itu bisa jadi lobha mana bisa juga murni murni lobha jadi dua-duanya disingkirkan semua berarti empat lobha cita yang masih sisa itu sudah disingkirkan oleh arahat kemudian dosa memang sudah tidak ada lagi sisanya apa moha yang berasosi sama kegelisahan kegelisahan nah lima cita ini akhirnya disingkirkan secara total akhirnya kinamida yang bisa berasosiasi sama tadi lobha wipayuta diti wipayuta tadi itu juga disingkirkan terus yang berasosiasi sama udhaca udhaca bisa tidak berasosiasi sama kinamida tidak bisa karena dia sendiri sebetulnya sangat lemah dia tidak ada asangkarika sasangkarika gitu oh cita tidak ada begitu jadi semua sudah dihancurkan dengan kekuatan arahata maga ini ini satu cara penjelasan di dalam abidamad hasanggaha yang disingkirkan cita 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 sika aku salah cita dan cita sika tapi sebetulnya kama kama juga ada yang disingkirkan secara tidak langsung berarti semua kama misalnya seorang arahat dia kan sebelum jadi arahat juga putu jana sempat jadi area pugala tapi masih ngumpulin kama enggak waktu putu jana kadang kama yang baik kama yang buruk masih ada tapi waktu mencapai sota pati maga sota pati maga juga bikin apa kamanya enggak bisa sebetulnya kalau kita belajar abidama begini kita tahu bahwa untuk kelahiran seseorang dibutuhkan apa di pati casamupada yang metode kelima Banti Sariputa sudah ajarkan untuk terlahir di satu alam itu butuh lima sebab di masa lampau karena lima sebab di masa lampau ini muncullah lima kanda di masa sekarang kadang lima kanda kadang empat kanda lima penyebab ini apa awija tanha upadana sangkara kama jadi awija tanha upadana ini semuanya apa perihal lobaditi dan khususnya tanha tanha upadana awija tanha upadana kemudian sangkara kama ini perihal bikin kama bikin kamanya sebetulnya tidak masalah kadang kita bikin kama buruk kadang kita bikin kama baik kadang kita bikin kama baik tapi kalau awija tanha upadana itu sudah lemah jadinya kama baik ini tidak bisa menghasilkan kehidupan di alam misalnya alam indra untuk anagami karena awija tanha upadana sudah sangat lemah meskipun waktu mengumpulkan awija tanha upadana besar tapi waktu sudah mencapai tingkat kesucian awija tanha upadana sudah lemah makin lemah akhirnya kusala kama ini meskipun ada aspirasi sebelumnya itu pun juga jadinya tidak bisa berbuah yang bisa berbuah hanyalah awija tanha upadana yang lemah saja misalnya kayak untuk anagami dia masih ada awija masih ada tanha masih ada upadana tapi upadananya mungkin tidak begitu kuat untuk kehidupan apa di alam berahmat oleh sebab itu dia tidak selesai tugasnya belum menyelesaikan tugasnya belum mencapai arahat karena masih ada sedikit kemelekatan halus terlahir di alam rupa untuk menikmati jahana dan lain sebagainya jadi awija tanha upadananya masih ada nanti kamanya yang support itu apa jahana kamanya kusala jahana rupa wacara kusala arupa wacara kusalanya yang bisa berbuah nah jadi kusala kamawacara kusala yang pernah dilakukan selama ini itu semua gak bisa berbuah karena gak cocok sama awijatan haupadan dengan dengan demikian sebetulnya ada kamah yang dilemahkan ada kamah yang sama sekali sudah dihancurkan juga akhirnya tidak berbuah ahosi maksudnya gak punya kondisi untuk berbuah akhirnya tidak bisa ikut lagi di dalam samsara nah jadi itu dengan penjelasan yang berbeda kemudian kalau kita lanjutkan samapati bedo nah disini pembedaan pencapaian sadharanawa artinya bersesuaian cocok 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 dengan apa palasamapati itu cocok dengan pugalanya ya jadi misalnya seorang sotapana maka dia hanya bisa mencapai sotapati palasamapati nanti ya palasamapati itu mengambil nibbana sebagai objek nah jadi dia seperti kevasihan jana ya seorang yang punya jana lalu mengembangkan keterampilan masuk jana kapanpun juga nah itu kalau untuk area pugalah disebut sebagai palasamapati tapi objeknya adalah nibbana ya artinya terampil dalam mengambil nibbana sebagai objek gitu ya nah itu sama prosesnya seperti masuk jana ya jadi batinnya itu kayak ngunci di nibbana ya objeknya nibbana nah kalau seorang sakadagami jadi sakadagami jadi sakadagami juga waktu dia masuk palasamapati ya palasamapatinya itu adalah sakadagami pala bukan sotapati pala lagi ya makanya dia bilang bersesuaian sesuai apa yang sudah dimiliki gitu ya yathasaka palawasena nah dia gak turun ke sotapati pala ya karena kalau sudah dapat yang lebih enak ya gak mau lagi yang gak begitu enak mau yang paling enak saja gitu ya nah itu secara natural ya itu namanya dam mata ya nah begitu juga anagami nanti dia waktu merealisasikan nibbana atau mau beristirahat di nibbana dia masuknya ke anagami palasamapati arahat juga sama ya jadi arahata palasamapati gitu ya nah yang ke 73 nirodha samapati samapajana nah nirodha samapati sekarang ya nah ini pencapaian yang berbeda ya disebut apa nirodha kepadaman ya kadang diterjemahkan sebagai pencapaian pemadaman gitu ya samapati diterjemahkan sebagai pencapaian nah sama pajanang ya masuk nirodha samapati ya siapa yang bisa masuk siapa yang bisa dapatkan anagaminang ya untuk anagami dan arahatanang untuk para arahat saja bisa masuk nirodha samapati atau bisa didapatkan tata tata yatha kamang padhamajana di maha gata samapating sama pajitwa wuthaya tata gate sangkaradhame tata tathewa wipasanto yawa akincanya yatanang gantua tata parang adit heya dikang ubaki cangkata newasannya nasanya yatanang sama pajati tasaduinang apa jana jawa nang apa na jawa nang parato wajijati citasantati tata nirodha samapano nama hoti nah apa maksudnya jadi meskipun seorang anagami dan seorang arahat para anagami dan para arahat bisa masuk nirodha samapati tapi bukan semuanya diantara anagami diantara arahat itu sebagian mungkin gak punya jana disebut sebagai sudah wipasaka jadi murni hanya punya wipasana saja gak ada jana dia pakai upacara samadhi minimal upacara samadhi nah kalau bagi mereka yang hanya punya upacara samadhi gak bisa katanya disini siapa yang bisa karena disini dijelaskan cara masuk nirodha samapati bagi para anagami dan para arahat jadi pertama mereka harus masuk jana pertama jana dua jana tiga terus gitu ya sampai misalnya jana empat nah keluar dari sana keluar dari jana-jana tersebut mereka harus merenungkan sangkaradhama sebagai anicca duka anatta jadi misalnya masuk jana satu renungkan sebagai anicca kadang duka kadang anatta tentunya waktu masuk jana gak bisa merenungkan anicca duka anatta karena objek jana adalah panyati keluar dari jana dia harus merenungkan jana dhamma kita bilang cita dan cetasika yang berasosiasi dengan faktor-faktor jana tadi yang mengambil objek jana tersebut sebagai objek cita-cita sika itu direnungkan sebagai anicca duka anatta ini disebut sebagai jana dhamma cita-cita sika ini jadi masuk jana pertama keluar dari jana pertama merenungkan jana dhamma sebagai anicca duka anatta kemudian habis itu masuk ke jana dua keluar dari jana dua merenungkan jana dhamma dari jana dua sebagai anicca duka anatta kemudian masuk jana tiga keluar dari jana tiga merenungkan jana dhamma dari jana tiga sebagai anicca duka anatta begitu juga jana empat sampai jana berapa tujuh sampai arupa jana yang ketiga akincanyayatana keluar dari akincanyayatana dia harus bertekad bertekad sebelum bertekad itu dia harus merenungkan dulu apa pubakicang tugas sebelum tugas awal nah pubakicang disini apa misalnya dia harus merenungkan sisa kehidupannya berapa lama sisa kehidupannya berapa masih ada sisa gak hidupnya misalnya masih beberapa tahun masih lama kalau gitu boleh-boleh masuk sisa hidupnya harus direndungkan dulu kemudian dia juga harus bertekad kalau tubuhnya udah pasti tidak akan rusak selama mencapai mirada sama pati jadi gak mungkin rusak oleh api gak boleh gak bisa kalau dipotong juga gak akan berdarah tahan jadi gak bisa rusak nah berikut juga semua yang connect sama badannya ada kontak sama badannya seperti apa jubahnya bajunya itu otomatis nah tapi tempat tinggalnya tempat dia bermeditasi itu gubuknya atau kutinya rumahnya itu nah itu dia harus tekati nah karena takutnya apa itu milik sangga misalnya jadi kalau milik sangga seorang bikku itu kan punya tugas untuk jaga ada kewajiban jaga nah jadi kalau masuk niroda sama pati kayak kita tuh lalai jaga jadi kalau pas ada api nah kita diem aja gitu kan kebakar ya nah jadi makanya dia harus bertekad bahwa sanggika ini rumah ini juga akan terlindungi oleh pencapaian ini nah berarti dua yang kedua yang ketiga dia harus bertekad bahwa kalau ya buddha membutuhkan bantuan saya ya butuh pelayanan dari saya saya akan bangun jadi kalau buddha berpikir aja gitu ya oh saya butuh si A nih datang ke sini nah si A tiba-tiba bisa langsung bangun gitu ya gak perlu dipanggil woy woy ya gak perlu baru bangun nah karena apa niroda sama pati ini ya nanti sebetulnya batinnya stop ya waktu itu batinnya pun stop nah kalau batinnya stop objeknya apa gak ada yang bisa ngambil objek itu apa batin kan ya cita-cita sika bisa mengambil objek ya rupa bisa gak mengambil objek gak bisa ya jadi yang sisa apa ya tinggal fisiknya aja ya kama masih berlangsung ya ya kamanya masih berlangsung jadi usianya masih jalan ya makanya kayak Banti Maha Kasapa gitu ya ya gak bisa bebas dari kamanya ya kamanya masih jalan ya tubuh fisiknya masih terus rusak ya nah jadi kamanya itu masih jalan terus apa di tubuh ini kan kalau untuk manusia itu ada empat penyebab ya kamaja ya citaja utuja aharaja kan nah ini di bagian rupa sanggaha ya di bagian rupa kemarin sudah belajar bagi yang sudah belajar ya jadi kamaja rupa masih jalan terus ya dia gak bisa stop utuja rupa juga jalan terus ya gak bisa stop ya aharaja rupa juga jalan terus gak bisa stop ya nah tapi citaja rupa stop karena apa yang namanya citaja itu kan berarti materi yang dihasilkan oleh batinnya nah sementara dia batin gak ada batinnya padam batinnya stop jadi citaja rupa di dalam badannya udah gak ada lagi nah oleh sebab itu gak ada lagi cahaya kebijaksanaan semua itu gak ada ya jadi udah jadi seperti patung tapi masih ada panas badannya gitu ya karena apa ciwitan nawakai yang mana merupakan kamaja rupa masih ada ya nah itu masih menghangatkan badannya terus ya nah jadi itu berlangsung terus ya nah jadi karena gak ada batin ya mustahil dia bisa mendengar betul nah jadi kalau dipanggil ya oi oi mana tau dia gak kedengeran nah oleh sebab itu dia harus bertekad ya kalau gurunya butuh dia dia akan tiba-tiba langsung dia harus tekad dulu ya jadi baru kalau gurunya atau Buddha panggil dia atau butuh saja ya butuh dia nah dia bisa tiba-tiba langsung bisa lihat lagi bisa dengar lagi gitu ya baru dia keluar dari Niroda Samapati nah juga dia selain gurunya ya misalnya Sangga ya kalau Sangga membutuhkan dia membutuhkan pelayanan dari dia jadi dia juga akan bangun gitu ya jadi misalnya kalau mau bangunin anak agami dari Niroda Samapati gitu ya atau arahat Samapati bilang apa Sangga butuh kamu gitu ya nah nanti dia bangun karena kan sekarang Buddha gak ada lagi ya gurunya mungkin ya gurunya gurunya butuh kamu mau kamu lakuin ini baru nanti dia tiba-tiba bisa bangun gitu nah setelah ini dia baru tentuin berapa lama dia mau di Niroda Samapati 1 jam 1 jam 2 jam 3 hari 4 hari nah maksimum katanya 7 hari ya jadi dia bisa tekatin selama itu nanti ya kecuali ya kecuali gurunya butuh dia kecuali Sangga butuh dia ya nah kalau gak ada gangguan sama sekali ya selama 7 hari itu dia akan batinnya stop ya nah batinnya stop jadi beda ya bukan tidur ya kalau tidur kan masih ada batin sebetulnya ya ini gak ada batin jadi kayak patung gitu satu postur ya nah gitu kita tahu bahwa di Suta ya banyak cerita kan di Dhammapada ya misalnya kayak zaman dulu juga itu ya Ratu Samawati ya dia juga akhirnya kan kebakar ya nah jadi itu juga kenapa dia mati terbakar begitu karena di kehidupan yang lampau dia lihat ada Paceka Buddha ya jadi seperti Pertapa aja itu kayak diem aja patung gitu nah mereka gak sadar dia itu sebetulnya masih hidup gak tahu ya tapi dikremasi akhirnya sama mereka nah karena Kama itulah ya dia matinya juga terbakar nah jadi sebetulnya dia gak mati ya belum mati ya jadi posturnya juga satu postur aja ya seperti patung gitu tapi badannya sebetulnya gak bisa hancur meskipun dibakar juga dia gak akan mati ya terus nah sekarang cara masuknya ya jadi sampai nanti mencapai arupa jana yang ketujuh ya dia harus apa bertekad ya keluar dari jana ketujuh tersebut keluar dari jana ketujuh tersebut dia merenungkan kan berapa hari dia mau masuk usia dia masih sisa atau enggak terus kalau dia dipanggil dia akan datang oleh gurunya atau sangga kemudian perlengkapan-perlengkapan yang mau dia tekati supaya tidak hancur kalau ada bahaya setelah dia menentukan itu ini disebut sebagai pubakica kemudian dia keluar lagi tadi jana ketujuh dia renungkan sebagai anicadukaanata sudah renungkan kemudian sekarang bertekad setelah bertekad dia masuk ke jana kedelapan keluar dari jana kedelapan itu akan muncul dua apana jawana yaitu newasannya jana kedelapan dua cita saja dua cita saja muncul habis itu stop jadi tidak ada lagi batin dia itu masuk niroda samapati namanya nah itu arah anagami yang punya delapan pencapaian saja dan arahat yang punya delapan pencapaian saja yang bisa mencapai niroda samapati ini nah lalu mungkin ada yang bertanya kenapa arahat anagami suka masuk niroda samapati nah itu dijelaskan misalnya mereka sebetulnya memang potoran batin sudah tidak ada lagi tapi kadang itu mereka apa ngelihat muncul lenyap muncul lenyap itu batinnya juga kayak lelah gitu ya seperti sang wega itu lelah ngelihat ini tapi parinibana juga belum sampai nah jadi ini adalah cara mereka kayak beristirahat nah itu satu kemudian kadang mereka itu ada niat biar apa misalnya fakir miskin atau makhluk-makhluk yang menderita nah waktu mereka sudah keluar dari niroda samapati nah batinnya itu murni sekali nah jadi kalau ada ya makhluk yang berdana atau memberikan pelayanan ke mereka nah itu manfaatnya juga sangat besar nah kadang dengan keinginan tersebut mereka masuk niroda samapati nah kemudian yang ke tujuh empat uthana kalipana anagamino anagami palacita nah jadi waktu keluar dari niroda samapati ya proses batinnya itu gimana ya nah pertama itu muncul anagami pala untuk seorang anagami ya jadi anagami pala kita tahu bahwa wipaka ya enggak wipaka cita nah tapi wipaka cita disini gak perlu merenungkan anicadu kaanata tapi sudah secara alami dia muncul sendiri pada saat waktu adhitananya habis ya atau waktu dia dipanggil buddha gurunya atau oleh sangga jadi tiba-tiba muncul aja anagami pala cita itu ya nah kalau untuk seorang arahat jadi munculnya apa arahat apala cita ya itu cita pertama yang muncul ekawaramewa ya satu kali saja habis itu apa bawangga pato katanya ya habis itu bawangga masuk bawangga ya mereka juga tentu masih masuk bawangga ya karena masih hidup toh nah bawangga itu namanya kayak jembatan ya antara kesadaran yang aktif sama yang pasif nah tato parang pacawekhananya nangpawati nah setelah itu mereka merenungkan gitu ya biasanya yang direnungkan apa nibbana ya tentu gak bisa merenungkan yang cita yang tadi karena citanya gak ada ya gak nah objeknya juga gak ada bukan nah jadi pacawekhananya biasanya adalah mengambil nibbana sebagai objek lagi ya dia merenungkan oh batin yang tadi itu mengambil yang barusan ya bukan yang tadi masuk niroda sama apati nah itu dia renungkan nah dengan demikian inilah penjelasan tentang pembedaan pencapaian ya jadi kata sota pana cuma bisa masuk sota pana phala sama pati gak bisa niroda sama pati ya nah tapi untuk anagami dia bisa punya dua pilihan mau masuk anagami phala ya mengambil nibbana sebagai objek atau ya anagami niroda sama pati ya kalau mereka punya delapan jana boleh coba ya nah akhirnya kita selesai juga ya penjelasan tentang pengembangan batin wipasana nah terus paragraf terakhir ya bahawetabang panicewang bahawana duaya mutamang pati-pati rasa sadang patayantena sasani ya ti itu sebetulnya hanya tutup saja bilang bahwa itu titik gitu ya sasani harusnya ya nah artinya apa dia yang ingin mencicipi rasa dari latihan ya dalam sasana ajaran sang buddha nah sasana disini dijelaskan apa sila samadhi panya ya kemudian pariyati pati-pati pati weda nah itu sasana ya jadi ia yang ingin mencicipi rasa dari latihan di dalam ya ajaran buddha ini ya haruslah mengembangkan dua jenis ya bahawana ini dua jenis meditasi ini ya bahawana duaya mutamang ya harus menjunjung tinggi ya dua jenis meditasi ini ya yang telah dibabarkan dengan sempurna ya nah kembangkanlah disitu ya bahwe tabang disitu ya jadi banti anurudha ya membuat kesimpulan di akhir kitabnya ini bahwa mereka ya yang ingin mencicipi rasa ini ya dayaka daika kemudian mereka upasaka upasika ya yang memiliki sadha kepada buddha sasana ya nah itu kembangkanlah dua jenis meditasi ini ya agar bisa mencicipi ya ajaran buddha yang sesungguhnya jadi kalau kita pariyati tanpa pati-pati ya itu rasanya apa kering ya kayak kita cuma tahu resepnya aja tapi rasa sungguh-sungguhnya tuh nggak tahu ya buat apa atau nggak tahu resep ya tapi rasanya nggak tahu ya nah makanya waktu kalau tahu resep tapi nggak dipraktekkan juga ya lama-lama apa yang diketahui juga hilang ya jadi tahu resep dipraktekkan ada produknya bisa dimakan gitu ya nah itu adalah pariyati pati-pati dan perrealisasian pati-weda nah disini Bante Anuruda memotivasi kita ya mendorong kita mengajak kita untuk mengembangkan dua jenis kamar dana ini ya jadi di awal ya semua itu kan pariyati cita-cita sika ya kemudian witi witi muta dan lain sebagainya semua pariyati nah tapi di yang terakhir ini apa cara kita merasakan cita itu kayak apa cita siku itu kayak apa rupa kayak apa ya nibbana kayak apa disini ya nah akhirnya rampunglah selesai ya maha karya Bante Anurudha ya yang banyak sekali sudah mendapat manfaatnya dari makhluk-makhluk di dunia ini nah dengan ini ya baru nanti waktu belajar Abhidhamma kita ngerti yang dibaca itu apa ya cita itu apa cita sika itu apa tinggal pengelompokan pengelompokannya aja yang dari berbagai cara dari berbagai sudut pandang dari berbagai ilmu menganalisanya metode menganalisanya ya oke jadi kelas kamatana adalah yang terakhir hari ini ya tidak sedih ya kita jadi termotivasi untuk berusaha merealisasinya bukan nah memang itulah caranya ya belajar lalu ingin mendalaminya merealisasinya oke kita lanjut ke pertanyaannya tanya jawab sadu-sadu terima kasih Bante sahabat dhamma kita masuk ke sesi tanya jawab silahkan sahabat dhamma yang ingin bertanya langsung via zoom atau melalui kolom chat kami harapkan pertanyaannya yang disampaikan terkait dengan materi yang dibahas dan relevan dengan praktek meditasi pendami Bante mohon izin kami bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas pada kelas sebelumnya banyak pertanyaan ini pertanyaan dari berada atau sistep Kak K K Bandami Bante saya mau tanya apakah kita umat awam juga harus melakukan perenungan di kehidupan kita sehari-hari terima kasih Bante ya perenungan ya jadi Bante nangkapnya ini perenungan yang waktu kita bahas tentang silawi sudi ya perenungan tentang pakai kebutuhan sehari-hari seperti baju obat-obatan tempat tinggal ya sama makanan ya nah kalau itu pertanyaannya ya baiknya sih begitu ya khususnya umat awam yang memang ada sang wega yang memang kesehariannya itu adalah untuk mengumpulkan parami untuk merealisasi nibbana alangkah bagusnya ya karena perenungan ini selalu kayak mengingatkan kita ya bahwa kita itu menggunakan barang-barang kebutuhan ini meskipun ya kita peroleh sendiri ya atau untuk yogi misalnya karena support dari para donatur nah terlepas bagaimana cara kita mendapatkannya itu nah kalau kita nggak merenungkan ya biasanya kita menganggap bahwa ya kita wajar kita apa ya menikmati hasil keringat kita ya nah tapi seringkali kita jadinya apa lalai ya nah akhirnya terlarut ya terus malah cari-cari terus nah tapi kalau melakukan perenungan jadi kita sadar bahwa kita pakai baju ini sebetulnya cuma untuk melindungi dari panas dingin ya bahayanya cuaca kemudian dari serangga-serangga ya kontak serangga juga untuk menutupi bagian-bagian yang memalukan nah waktu kita renungkan demikian ya jadi kebutuhan kita itu jadi sederhana ya hanya untuk itu aja bukan untuk pesta bukan untuk tunjukin ya bahwa oh saya ngerti ini jaman sekarang trend seperti ini gitu ya jadi bukan untuk ikut-ikut trend nah kalau kita renungkan demikian kan nah jadinya kita selalu ingat ya memang cuma sekedar untuk mengkondisikan saja latihan spiritual nah begitu juga sama makanan ya Buddha kayak kasih perumpamaan satu cerita ya misalnya ada suami istri melakukan perjalanan ya misalnya di padang pasir air nggak ada bekal juga udah habis ya nah tapi punya anak kecil ya anak kecil nah jadi anak kecilnya ini karena dia juga sudah kelelahan ya nah jalan sendiri juga udah nggak bisa ya jadi harus dipapah sama orang tuanya jadi gilir-giliran ya bawanya nah tapi kalau harus diri sendiri aja udah semakin lama semakin lemah nah kalau mau bawa ini anak kan dia nggak akan makan bisa nggak nyampe gitu nah suaminya ada ide bilang gimana kalau kita makan saja jadi mau dikurbankan gitu ya anaknya ini karena bekal udah nggak ada lagi air juga udah nggak ada lagi jadi ransom itu udah habis nah kalau kita lolos dari perjalanan yang sulit ini kita bisa punya anak lagi dia bilang ya bapaknya itu nah terus tapi kalau kita bertiga berusaha bertahan seperti ini kemungkinan tiga-tiganya juga nggak bisa lolos tiga-tiganya mati jadi bagaimana pilihan yang sulit memang tapi akhirnya apa yang terjadi ini cuma cerita aja bukannya Buddha menganjurkan seperti itu bukan jadi katanya mereka akhirnya dipanggang terus diiris tipis-tipis nah akhirnya jadi bekal jadi kalau udah lemas nggak ada tenaga makan jadi itu setidaknya masih ada bahan bakar akhirnya lanjut lanjut tapi kalian bayangin coba bagaimana seorang bapak mama makan anaknya itu kayak di satu sisi merasa egois banget ini anaknya yang dikorbankan terus hanya untuk supaya lolos kedua suami sendiri lolos jadi waktu makan pun dia nggak tega belinang air mata sesal merasa sangat berdosa dan lain sebagainya nah akhirnya apa lolos begitu nah Buddha menganjurkan kita bukan untuk membunuhnya tapi Buddha menganjurkan kita coba dirasai bagaimana itu makan itu jadi benar-benar cuma sekedar untuk bisa melewati perjalanan ini untuk lolos jadi waktu kita makan makanan itu Buddha menganjurkan kita merenungkan seperti itu selain kita merenungkan bahwa makan ini bukan untuk kecantikan bukan untuk main-main bukan untuk mengemukkan badan tapi hanya sekedar untuk men-support kehidupan suci ini menghilangkan perasaan yang lama yaitu lapar dan tidak menimbulkan perasaan yang baru yaitu kenyang saya akan berusaha untuk melanjutkan perjalanan ini tanpa tercelah gitu ya nah jadi waktu kita renungkan itu ya memang kita makan ini cuma untuk melalui samsara ini nah tapi konsekuensinya apa kalau kita renungkan seperti ini apalagi setiap kali kita menggunakan ya nah itu sebagai umat awam anda akan dilep cepat atau lambat anda akan mencari guru mempakai jubah dan berlatih samatawi pasangan kenapa anda selalu ingat bahwa ini cuma untuk samsara ini cuma untuk samsara akhirnya anda semakin lama semakin dilema anda semakin lama semakin aneh di mata orang akhirnya anda masuklah ke komunitas monasti apakah sebagai yogi atau sebagai yang memakai jubah jadi bantai sudah kasih tahu konsekuensinya kalau anda melakukan perenungan kalau anda masih belum bisa mengambil itu atau memutuskan itu anda kadang-kadang boleh anda renungkan khususnya kalau anda jadi lalai kadang-kadang waktu anda banyak kilesa kadang-kadang waktu anda malas berlatih anda bisa renungkan terima kasih kecuali kapia dan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan lalu bagaimana jika umat diberikan barang oleh para samana apakah sebaiknya ditolak jika perlu ditolak bagaimana cara yang tepat untuk kami menolaknya agar tidak menyinggung para samana tersebut jika sebelumnya karena ketidaktahuan kami pernah menerima barang dari para samana baiknya bagaimana apakah perlu kami kembalikan atau kami ganti apakah ada akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh umat yang menerima barang dari para samana tersebut mohon penjelasannya Bante terima kasih oke Bante mau jelaskan dari segi winaya jadi pertama-tama kalau misalnya seorang samana khususnya Biku Bante Pertagas lagi khususnya Biku nah kalau dia memberi barang nah itu ada dua keinginan disitu secara umum secara garis besar ada dua keinginan apakah dia mau berdana atau dia itu sebetulnya melepas kepemilikan jadi berbeda kadang istilah yang sering kapia-kapia dengar itu istilah relinguish 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 itu artinya dia dia melepas kepemilikan dia buang sebetulnya nah jadi berdasarkan cetananya itu kita bisa menganalisa apakah ini pelanggaran atau bukan pelanggaran nah katakanlah berdana kita dari sisi berdana dulu nah kalau dia berdana dia gak bisa kesembaran orang berdana seorang Biku itu jadi kita tahu bahwa yang boleh dikasih itu orang tuanya boleh orang yang merawat orang tuanya boleh kemudian kapianya boleh orang yang tinggal di wihara boleh jadi termasuk misalnya yogi itu boleh terus para pekerja di wihara boleh nah cuma donatur yang datang pergi begitu tapi kalau mereka gak bersedia untuk jadi kapia kita gak boleh kasih nah jadi Biku gak boleh kasih nah sekarang misalnya anda itu siapa kalau anda misalnya orang yang tinggal di wihara ya itu masih boleh jadi aramika disebutnya terus tapi kalau anda hanyalah donatur yang singgah tiba-tiba dikasih nah berarti anda masuknya donatur dan orang yang sebetulnya gak boleh dikasih nah kalau gitu ya kalau memang berdasarkan niat berdana ya lalu donatur yang dikasih yang mana yang gak boleh dikasih sebetulnya nah anda terima lalu anda berpikir bahwa kenapa ya bante ini kasih saya terus anda boleh pertegas lagi bante kasih saya atau bante itu relinquish nah kalau bantenya berdana oke ya benar bante kasih ke kamu nah berarti itu pertama itu milik anda ya karena anda sebagai penerima dong penerima dana ya berarti anda itu milik anda nah sekarang kalau dari segi winaya yang mana anda sekarang donatur berarti bante ini sekarang pelanggaran ya nah tapi supaya gak menyinggung gimana caranya yaudah ini kan sudah bagaimanapun sudah milik anda nah bante pelanggaran itu urusan dia bagaimana dia murnikan itu tergantung dia mau atau gak mau juga kita gak tahu ya nah tapi sebagai uman awam sebagai donatur oke anda sudah terima barang ini sudah milik anda ya nah tapi kalau anda juga tahu kalau bante kasih begini berarti ini adalah mata pencarian yang salah buat bante nah supaya barang ini murni gimana barang ini gak boleh dipakai oleh siapapun sebetulnya ya nah jadi ya sorry sorry kalau anda berdana sesuatu balik ke bante itu misalnya anda jadi sungkan misalnya bante kasih anda apel terus anda berpikir eh bante kasih apel eh sungkan terus anda kasih yang lain durian lebih besar lebih besar nah jadi anda kasih durian nah jadi durian ini sebetulnya gak boleh ya bante itu gak boleh pakai sama nerah gak boleh pakai siapapun gak boleh pakai ya buddha bilang bahwa lima sabramacari biku bikuni sama nerah sama neris ikamana gak boleh pakai barang itu karena apa berdasarkan mata pencarian yang salah nah tapi kalau anda ngerti ya Anda berdananya baiknya apa kesangga misalnya Anda mau berdana durian Anda jangan karena bante ini berdana apel ke Anda lalu Anda sungkan lalu Anda dana durian jangan begitu nah tapi Anda kalau memang ada keinginan untuk berdana ya danalah kebaiknya jangan ke bante ini ya tapi ke sangga misalnya berdana ke sangga nah itu gak apa-apa ya semua durian bisa dimakan ya nah terus misalnya sekarang bante itu relinguis sebetulnya perihal relinguis ke siapa aja bisa ya gak harus ke uman awam ya bahkan dia bisa buang begitu aja ya ke tong sampah misalnya nah kalau barang yang direlinguis yang sudah dilepas kepemilikannya artinya barang ini gak ada pemiliknya nah Anda sebagai yang menerima barang ini sebetulnya terserah Anda kalau Anda mau barang ini ya Anda ambil loh jadi milik Anda sekarang karena tadinya gak ada pemilik ya nah kita bilang pangsukulah ya dalam bahasa pahli nah kalau Anda ambil ini ya yaudah itu jadi milik Anda kalau Anda mau danain lagi gak masalah siapapun juga boleh terima banti ini boleh terima lagi ya nah kecuali barang yang dilepas itu memang secara winaya gak boleh disimpan banti ya misalnya kayak emas nah banti gak boleh kamu dana lagi jangan nah bantinya pasti gak mau juga dia lepas itu ya supaya dia bisa murni pelanggarannya jadi Anda kalian jangan danain lagi sebagai umat awam ya enggak nah ya tapi kalau misalnya madu ya bantinya lepas ke pemilikan mungkin karena sudah dekat 7 hari karena banti kan cuma bisa pegang madu minyak mentega itu kan obat 7 hari ya gak boleh jadi sebelum 7 hari dia biasanya lepas nah lepas itu misalnya Anda sudah terima dong jadi kalau Anda mau miliki yaudah ini milik Anda tapi kalau Anda mau tambahin atau Anda danain lagi ke bante nah bante itu boleh terima ya nah siapapun boleh terima sama nera boleh terima yang lain boleh terima ya nah gak masalah jadi kalau memang barangnya itu diizinkan secara winaya barang yang layak ya jadi jika sebelumnya karena ketidaktahuan kami pernah menerima barang dari para samana baiknya bagaimana apakah perlu kami kembalikan atau kami berhenti juga tergantung ya tergantung niat bantenya nah tapi kadang-kadang ya Biku atau samanera mereka gak tahu perihal yang namanya garubahanda atau barang sanggika ya kadang ada barang milik sanggah dia gak tahu statusnya atau sama sekali gak peduli ya nah dia kasih ini ke umat awam ya perihal kapia atau perihal bukan kapia misalnya donatur gitu ya kalau memang sanggah belum kasih izin untuk dikasih untuk dibagi ke umat awam ya baik yang tentunya yang boleh dibagi kan kapia aja ya atau yogi yang hidupnya bergantung sama wihara misalnya nah ke mereka yang boleh menerima tapi sanggah belum izinkan ya maka dia gak boleh sembarang ambil bareng sanggah itu lalu berpikir bahwa ini milik saya jadi terserah saya mau kasih siapa gak boleh atau dia hanya berpikir bahwa saya ini saya kan juga anggota sanggah jadi saya punya hak nah oke hak kamu berapa dong jadi hak kamu berapa misalnya disana sanggah ada berapa lima orang oke kamu dapat misalnya seperlima yang yang apa ya hak kita yang boleh sebetulnya memang sanggah belum bagi tapi kita sebetulnya memang ada hak katakanlah setengah misalnya tergantung tergantung barangnya tergantung bagaimana cara pembagiannya oke katakanlah misalnya seperlima nah seperlima dari itu anda kasih ke orang lain nah itu masih belum problem belum masalah nah tapi kalau nilainya lebih atau lebih dari kesepakatan lebih dari hak kita atau lebih dari kesepakatan sanggah waktu kita beri oke lebihnya itu berapa misalnya anda ambil dua per lima sedangkan hak anda seperlima berarti seperlima itu anda harus balikin lagi ke sanggah nah itu namanya bahanda dea kompensasi ke sanggah nah itu tugasnya si Bante tugas anda sebagai penerima bagaimana bagaimanapun barang ini kalau itu belum diizinkan oleh sanggah barang itu milik sanggah nah barang milik sanggah khususnya misalnya kayak Garubanda yang kita bilang barang berat barang yang harus mendapat perhatiannya lebih serius misalnya apa kayak kaki patah kaki patah dari kayu dari bambu dari rotan nah itu masuk Garubanda jelas terus juga misalnya wadah air wadah air termos misalnya panci terus dandang wadah air nah itu kalau milik sanggah didanakan ke sanggah terus bahannya terbuat dari besi misalnya atau stainless itu atau kayu nah itu semua disebut sebagai barang Garubanda milik sanggah dan hanya bisa dipakai di wihara itu gak boleh bahkan bante misalnya kaki patah bante pinjem bawa keluar gak boleh bante harus balikin kalau gak bisa balikin misalnya hilang di jalan atau rusak di jalan bante harus kompensasi kayak tadi bandadeya barang yang sama atau yang nilainya sama kalau memang bisa dikompensasi dengan nilai yang sama nah jadi misalnya kalau barang ini kaki patah ini dikasih ke umat awam dia gak tahu ini sanggihka dia gak tahu ini Garubanda dia kira ini punya dia dia kasih ke umat awam nah kemanapun kaki patah ini pergi itu tetap sanggihka nah kalau umat awam mau pakai itu kaki patah perlakukanlah sebagai milik sanggah nah tapi kalau sesuatu yang milik sanggah tapi anda perlakukan sebagai milik sendiri nah itu kamu buruk nah juga biku yang lain misalnya dia itu biku yang dikasih tugas jaga gudang sanggah misalnya dia gak bisa membedakan yang mana milik sanggah yang mana milik bisa dibagikan jadi dia ambil aja dia kasih biku yang lain nah kemanapun biku ini pergi barang itu adalah barang sanggih kasih nah kalau dia memperlakukannya seperti milik dia sendiri setiap itu apati apati pelanggaran pelanggaran nah kalau anda tahu sebagai umat awam bahwa ini Garubanda nih banti kasih saya gak boleh balikin lagi jangan terima nah gitu jangan terima balikin lagi ke wihara itu itu bahkan gak boleh ke wihara lain ke wihara itu balik aja ke wihara itu kecuali wihara itu gak ada sanggah ya jadi jadi itu setidaknya harus ke wihara lain harus tinggal di wihara dia gak boleh di jalanan gitu sendiri yang mana ada sanggahnya nah kemudian apakah ada akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh umat yang menerima barang dari samana tersebut nah ya tergantung ya tergantung status barang tersebut ya kemudian tergantung bagaimana kalian menggunakannya juga satu 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 berikutnya pertanyaan dari Sisma Dalena mendami banti apakah seseorang bisa berlatih sampai anulomaniana dalam kehidupan saat ini lalu meninggal dan baru mencapai maganyana di kehidupan kehidupan berikutnya terima kasih Bante ya gak bisa ya jadi proses witi di anuloma ini seperti itu jadi dia gak bisa ada jedah jadi misalnya mungkin maksud Cik Magdalena ini adalah kayak kadang objek yang lampau itu bahkan bisa jadi ikut kehidupan sekarang itu kan di witi masih bisa terjadi seperti itu tapi ini gak bisa karena si anuloma ini di belakangnya itu harus maga dan pala pasti maga dan pala dia gak bisa diselipin pati sandi itu gak bisa oleh sebab itu anuloma nyana sekarang kita harus tahu anuloma nyana itu kalau kemarin kita belajar witenya pertama seseorang harus latih sangkarupekanya sampai sangkarupekanya di tahap yang matang nanti proses witenya akan berubah jadi manodora wajana kemudian parikama manodora wajana parikama upacara anuloma gotrabu kemudian magaphal gitu ya nah di momen anuloma ini jadi itulah disebut sebagai anulomanya anuloma diterjemahkan sebagai bersesuaian nah dia bersesuaian sama siapa bersesuaian sama delapan wipasana nyana yang sebelumnya dan juga bersesuaian sama wipasana nyana sebetulnya bukan wipasana nyana lagi ya tapi cita-cita yang berikutnya yang mana adalah gotrabu magaphal eh dia kayak bersesuaian sana juga oke bersesuaian sana juga oke jadi sejalan gitu selaras gitu ya nah tapi parikama upacara anuloma ini tiga ini disebut sebagai wuthanagamini wuthanagamini wipasana sebetulnya parikama dan upacara ini apa sangkarupekanyana sangkarupekanyana yang sudah mencapai puncaknya ya mengambil juga objek yang sama yaitu apa sangkara kadang sebagai anicca ya nah mungkin anicca mungkin anatta mungkin duka nah anuloma juga anuloma nyana ini ya dia juga mengambil objek yang sama sangkara nah tapi gotrabu sudah gak ngambil sangkara sebagai objek oleh sebab itu gotrabu gak disebut sebagai wipasana nyana ya sampai anuloma aja tapi setelah anuloma dia gak bisa mundur ya pasti gotrabu magapal itu karena satu witi saja berlangsung seperti itu nah jadi gak bisa di kehidupan ini latih sampai anuloma nanti di kehidupan mendatang maganyana begitu gak bisa ya yang ada adalah di kehidupan ini bisa latih sampai sangkarupekanyana makanya kalau kita baca buku Pak Sedow dijelaskan misalnya seperti di cara bekerjanya Kama working of Kama disitu banyak Pak Sedow menjelaskan bahwa di kehidupan yang lampau kenapa mereka bisa tiba-tiba merealisasi nibbana nah ternyata di kehidupan sebelumnya sedang mengumpulkan parami sampai mana sampai sangkarupekanyana begitu berapa lama berkapa-kapa begitu latihnya sampai sangkarupekanyana nah juga misalnya seperti petapa sumeda juga seperti bodhisatta setiap kali bodhisatta bertemu buddhasasana dia selalu tipitaka dhara kemudian latih dhu tangga kemudian juga samatha wipasana delapan pencapaian dan wipasana sampai mana sangkarupeka jadi gak bisa sampai anuloma tapi sampai sangkarupeka jadi semua yang ngumpulin parami di dalam samsara ini kalau gak mau mencapai maghapala atau belum ada kondisi mencapai maghapala mereka latihnya sampai sangkarupekanyana pertanyaan berikutnya dari brother Peter Huang mendami bante selamat malam bante saya teringat ketika 2019 lalu pernah ikut semacam workshop meditasi mandiri yang diadakan oleh sebuah yasan buddhist tetapi terbuka untuk umum di workshop tersebut diajarkan berbagai teknik meditasi samatha dan wipasana hanya saja samatha yang diajarkan tidak selengkap dan sedalam yang diajarkan oleh yang mulia dan wipasana pun sama sekali berbeda dengan yang diajarkan di wisudimaga wipasana disini hanya diajarkan sebatas mindfulness atau menyadari semua sensasi perasaan pikiran dan semua fenomena yang muncul sangat berbeda dengan yang bante ajarkan saat di kelas wisudimaga yang lalu yang ada tujuh tahap itu aja bante gak ada pertanyaannya ya karena belum bertanya jadi belum dijawab pertanyaan berikutnya cik oke next dari brother yusus obm wandani bante seperti apa fenomena batin yang dialami seorang yogi di saat pencapaian maga sotapannya di saat meditasi pertanyaan kedua seperti apa fenomena meda batin pencapaian maga sakada gammi di saat meditasi menomo dami bante oke jadi kalau berdasarkan abidama kita tahu bahwa pencapaiannya sendiri kan bisa punya rasa yang berbeda ya jadi satapana misalnya mengambil nibbana sebagai objek kemudian sakada gammi juga mengambil nibbana sebagai objek anak gammi arahat juga semuanya mengambil nibbana sebagai objek pada saat merealisasi maga objeknya sama tapi citanya bisa berasosiasi sama cetasika cetasika yang berbeda kayak apa kita tahu misalnya kalau berasosiasi sama jana pertama dia masih ada piti masih ada witaka wicara piti suka tapi kalau mencapai sota pana dengan jana empat jadi dia tidak ada piti jadi rasanya sendiri beda beda pertanyaan saya ada yang kepotong dia bilang gitu ya jadi yaudah gak apa-apa nanti kalau udah ditayangkan baru dijawab ya balik lagi ke sini jadi waktu merealisasi cetapana juga kita tahu secara abidama bisa berbeda beda rasanya bisa berbeda beda jadi jangan berpegang pada bagaimana rasa pencapaiannya bahwa itu gak fix gak fix karena dia sama-sama sota panah empat orang lima orang sama-sama sota panah tapi mungkin pengalamannya bisa berbeda beda rasanya bisa berbeda beda objeknya sama nah sekarang objeknya apa objeknya nibbana dibilang bahwa padamnya namarubah atau tidak ada tanha dan lain sebagainya tapi intinya adalah padamnya nama rupa tapi gak semua padamnya nama rupa waktu anda gak bisa melihat nama rupa belum tentu itu nibbana anda tidur juga gak tahu nama rupa atau waktu anda belum berlatih pasana juga anda gak bisa lihat nama rupa atau waktu anda fokus ke rupa kalapa saja anda renungkan sebagai anicaduka anatta nanti dia dia menggumpal lagi jadi satu cahaya lagi jadi apakah kita bilang rupanya juga padam padamnya nama rupa itu ada dijelaskan oleh beberapa sedo jadi gak selalu nibbana padamnya nama rupa itu bisa karena sataboh jangkanya gak kuat tujuh faktor pencerahannya gak kuat jadi batinnya gak mengambil objek sebetulnya jadi waktu itu banyak orang juga kira itu nibbana yang mana sebetulnya salah dong jadi nibbana itu ada satu fenomena yang lain bukan rupa bukan nama tapi dia gak lenyap juga gak muncul lagi tapi bagaimana lalu jadinya lebih baik direalisasi sendiri baru tahu ya tidak karena di variati kan gak ada penjelasan yang detil cuma begitu aja jadi cuma bisa mungkin digambarkan dideskripsikan saja tapi pengalaman aslinya seperti apa seperti banti bilang rasa cabai bagaimana rasanya pedas panas pedas itu apa kayak merica juga pedas tapi cabai pedas jadi yang mana kenapa kita bisa membedakan merica sama cabai susah kan gimana supaya dia bisa tahu persis bagaimana rasanya ini cabai semakan jadi waktu dirasain oh ini rasa cabai kalau dideskripsikan pun bagaimana gak bisa kata-kata gak bisa mendeskripsikan rasanya persis kemudian yang lebih baik jadi patokan itu adalah kotoran batin yang sisa salah satu manfaat kita belajar abidama itu karena buddha jelaskan kotoran batin yang sisa apa yang disingkirkan apa nah kalau yang dibilang buddha yang disingkirkan sudah pandangan salah dan keraguan terhadap buddha dhamma sangga terhadap hukum kama lapau dan masa depan nah coba kita cek di seluruh kehidupan kita itu apakah mengambil konsep sebagai objek ataukah kadang mengambil para mata sebagai objek masih bisa enggak muncul itu ya persepsi salah bahwa segala sesuatu itu mungkin nica suka dan ata atau masih ada enggak keraguan terhadap buddha itu sungguh sudah mencapai arah dan lain sebagainya nah kalau masih muncul berarti belum sota panah nah pengalaman yang tadi katakanlah misalnya mirip nibbana ya ternyata bukan nibbana nah begitu juga sakadagami nah sakadagami mungkin agak susah dicek karena dia enggak ada yang disingkirkan nah daripada kita pusing-pusing untuk hanya mendapatkan status kita ini sebetulnya sota panah atau sakadagami udah lanjut aja latihannya kalau lanjut terus nanti sudah mencapai anagami mungkin lebih jelas memang ada yang disingkirkan terus juga itu masih ada yang harus disingkirkan tapi yang jelas adalah misalnya waktu mencapai sota panah itu berasosiasi sama jana satu tapi waktu mencapai sota dagami berasosiasi sama jana empat sama-sama nibbana sebagai objek pengalamannya pasti berbeda nah anda tahu bahwa ada satu maga yang sudah anda realisasi nah perihal kotoran batin mungkin anda gak sadar sudah singkirkan atau belum singkirkan gitu ya nah tapi problemnya apa kalau sama-sama jana satu ya nah mungkin harus realisasi sendiri baru tahu rasanya persis kenapa yang ini sama-sama jana satu cetasikanya sama objeknya juga sama tapi pengalamannya apakah sama atau berbeda nah itu kita harus realisasi sendiri sadu 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 bante pertanyaan berikutnya dari sister atau eh nomor 6 tadi yang jan tadi nomor 6 ya wandami bante 12 hutang kama sang buddha buku kedua riwayat agung para buddha salah satunya dalam kehidupan lampau bapak buddha adalah seorang pemabuk bernama munali ia menuduh paseka buddha bernama surabi dengan tuduhan kasar disebutkan kamannya berbuah dan calon buddha terakhir di alam neraka jika cerita ini benar apakah peristiwa ini terjadi saat peta pas sumeda sudah diramal buddha di pankara atau sebelumnya 12 hutang kama sang buddha salah satunya dalam kehidupan lampau bakal buddha adalah seorang pemabuk dia menuduh pacika buddha disebutkan kamannya berbuah dan calon buddha terakhir di alam neraka jika cerita ini benar apakah peristiwa ini terjadi saat peta pas sumeda sudah diramal oke jadi memang ada satu ensiklopedia ya nah itu tapi Banti belum sempat cek dalam bahasa Myanmar bahasa Inggris kayaknya double language ada bahasa Inggris juga ada bahasa Myanmar juga nah jadi disana dijelaskan bahwa jataka yang mana itu sebelum sebelum bodhisatta itu matang para minyak terus jataka jataka yang mana yang pada saat sudah matang nah itu ada dibedakan gitu ya terlihat dijelaskan bahwa di kapa yang mana gitu ya mereka bodhisatta bodhisatta itu mengembangkan parami itu atau hidup di kehidupan itu nah tapi Banti belum cek disitu nah perihal kalau Anda bisa menyebutkan nama jatakannya mungkin Banti bisa lebih cek lebih detil cuma mamabuk nama Munali ini menuduh pacika Buddha bernama Surabi nah dia masuk ke neraka tapi dijelaskan bahwa setelah mencapai mendapat ramalan pasti dari Buddha di Pangkara nah itu memang ada beberapa yang alam yang nggak bisa lagi bodhisatta lahir disana seperti alam neraka Awichi itu mustahil bodhisatta bisa lahir disana nah tapi bukan berarti bodhisatta nggak bisa terlahir di neraka bisa ya tapi di neraka yang lain nggak sampai neraka Awichi nah kalau memang ini setelah ramalan Buddha di Pangkara bukan berarti nggak menutup kemungkinan bisa terjadi terhali di alam neraka tapi yang pasti bukan di neraka Awichi nah tapi kalau memang sebelum terjadinya ramalan pasti ya bisa jadi neraka Awichi baik baik pertanyaan berikut dari yang tadi Brother Peter Huang yang kepotong tadi ya ini agak beda dikisih tapi berit-berit bentar kenapa saat ini banyak sekali praktisi meditasi maupun pengajar meditasi walaupun backgroundnya budhis hanya sekedar mindfulness saja sudah menganggap itu sebagai wipasana padahal Bante dan para guru yang lain sudah berkali-kali mengatakan kalau wipasana itu sebenarnya sangat sulit dan dalam apakah mungkin sang pengajar tadi mengambil metode wipasananya dari Mahasati Patana Suta Bante di Suta tersebut disebutkan kalau objek wipasana ada empat materi pikiran perasaan dan mibana lalu diambil secara simpelnya yaitu mindfulness setiap saat pada materi pikiran dan perasaan diantara Wisudimaga dan Mahasati Patana Suta apakah ada perbedaan metode dalam berwipasana Bante terima kasih Bante dan semua panitia oke nah jadi ini tiga pertanyaan sebetulnya bisa dijawab bareng nah jadi pertama waktu kita belajar tipi Taka itu ya kita harus tahu namanya sahasana yuti penggunaan di dalam sahasana jadi makanya kalau kita ngerti ya penggunaan di dalam sahasana itu jadi kita nggak mengambil kesimpulan sendiri gitu ya nah sahasana yuti ini anda bisa pelajari di misalnya neti pakaran kitab neti kitab neti pakaran nah itu dikodakkan nikaya nah jadi banyak cara menginterpretasikan sutta nah tapi bukan berarti lalu bisa seenaknya menggunakan semua cara ini ya enggak bukan begitu jadi sebetulnya di atas kata makanya dijelaskan cara-caranya itu ini pakai cara yang mana ini maksud buddha apa nah kadang orang berpikir bahwa atas kata ini kok kayaknya lebih tahu ya daripada buddha sebetulnya bukan begitu tapi kita harus tahu waktu kita belajar itu kan makanya kalau kita belajar dari guru yang bahusuta bahusuta itu artinya banyak belajar jadi enggak cuma hanya belajar winaya saja bidang pelajaran yang spesifik kalau terlalu spesifik cara pandangnya jadi enggak bisa menarik semua kolerasi antara winaya suta dan abidhamma jadi kadang-kadang berasanya seperti ada konflik antara winaya suta dan abidhamma nah tapi kalau kita belajar dari misalnya tipi takadharaya atau mereka yang banyak baca mungkin bukan tipi takadharaya tapi sudah banyak obrak abrik obrak abrik maksudnya baca di tipi takadharaya nah mereka bisa melihat bahwa semuanya ini adalah satu kohesi satu kesatuan enggak bisa terpisah-pisah nah cuma penekanannya memang agak berbeda nah akhirnya mereka juga yang menjelaskan ke kita bahwa penekanannya itu apa winaya suta abidhamma nah terus pali ada kata tiga masing-masing itu ada penekanannya yang berbeda nah kalau kita enggak tahu prinsip ini kalau kita enggak tahu cara menggunakan ini di dalam sasana ya kita sering salah paham salah interpretasi saling mengambil kesimpulan nah terus sekarang perihal pali atau kata dan tiga pali itu seperti misalnya ya presiden menurunkan satu peraturan presiden bilang semua warga negara harus punya NPWP pesanan nah tapi oke semua warga negara harus punya NPWP nah tapi Bante gimana Bante enggak ada pemasukan enggak ada gaji nah apakah saya juga harus punya NPWP gitu kan nah itu pertanyaannya nah atau misalnya orang yang bahkan untuk kesehariannya sendiri aja cuma yang kadang satu hari dapat duit baru makan kadang enggak dapat duit ya enggak makan begitu nah mereka apa harus bikin NPWP pula ya mereka harus bayar pajak kah gitu nah jadi kan muncul pertanyaan banyak nih ya nah tapi di tentunya waktu seorang presiden mendeklarasi atau memberikan suatu pernyataan enggak menjelaskan dengan jelas ya dengan detail jadi presiden cuma bilang ya semua warga negara sekarang mulai sekarang harus punya NPWP nah tapi nanti yang jelasin prosedurnya bagaimana secara administrasinya bagaimana surat apa yang harus diisi dan lain sebagainya itu siapa yang jelasin ya mungkin menteri bagian pajak keuangan dan lain sebagainya mungkin bahkan yang jaga loket nanti di di kantor pajak ya nah jadi ya setiap setiap apa ya setiap hirarki itu mereka ada batasannya nggak mungkin harus jelasin semuanya ke setiap warga negara begitu nggak bisa ya nah jadi memang ada tugasnya masing-masing nah ada kata juga tugasnya adalah menjelaskan yang belum jelas di Pali jadi Buddha jadi Buddha juga waktu bilang peraturan ya Biku nggak boleh pegang nggak boleh terima emas sama perak nah tapi kita harus selalu bertanya nah emas perak ini apa gitu nah kalau koin saya terbuat dari kayu apakah lalu ini mata uang di negara saya lalu saya boleh terima karena emas perak Buddha bilang gitu terus ATM ini dari plastik ya berarti saya boleh terima dan lain sebagainya nah itu penjelasannya ya kalau kita cari di Pali kalau kita hanya percaya Pali ya ya kita nggak akan bisa menjalankan peraturan ini eh kita misalnya kalau kita hanya percaya sama ya pernyataan yang belum jelas misalnya dari Presiden gitu ya jadi ya prosedurnya gimana kita nggak tahu nah gitu nah supaya tahu gimana kita harus baca kata-kata nah begitu juga misalnya di Maha Satipadhanasutta ya Buddha bilang bahwa di dalam tubuh ini apapun yang keras itu unsur tanah tapi bagaimana latihnya bagaimana latihnya setahap demi setahap supaya punya konsentrasi gitu sampai jadi rupa kalapa sampai kita bisa melihat rupa dhamma itu gimana nggak ada penjelasannya terus misalnya Buddha bilang lati kasina bisa capai jana 1, 2, 3, 4 tapi lati kasina itu gimana objeknya apa bagaimana ambil di pikiran kita bagaimana dikembangkan semua nggak ada Buddha jelaskan nah dijelaskan di mana di abhidhamma ada kemudian di atakata yang lebih jelas kayak wisudhimaga nah terus diantara semua atakata wisudhimaga ini pertama kali pertama kali disusun gitu ya nah jadi perihal latihan semua sudah ada disitu nah nanti waktu kita baca misalnya atakata dari winaya dari suta maupun dari abhidhamma nanti karena semua ini yang disusun oleh orang yang sama banti buddha gosai akhirnya beliau bilang apa lihat wisudhimaga yang sudah disebutkan di wisudhimaga dia bilang lihat wisudhimaga udah disebutkan di wisudhimaga nah jadi yang sudah disebutkan akhirnya kita mengacu lagi ke wisudhimaga makanya wisudhimaga ini jadi kayak pegangan kita yang mau mencari tahu bagaimana berlatih dengan detail nah mahasatipatthana kalau kita lihat di atakata dan tika dari mahasatipatthana itu enggak clash enggak oposisi sama wisudhimaga sejalan cuma di wisudhimaga mungkin ada dari suta-suta yang lain juga disebutkan di sana bagaimana cara melatihnya nah satu metode itu ada dituliskan metode mahasatipatthana suta di wisudhimaga nah jadi atakata antara mahasatipatthana suta atakata dan wisudhimaga ini enggak saling support sebetulnya yang enggak ada di wisudhimaga di satipatthana suta ada yang enggak ada di satipatthana detailnya berlatihnya bagaimana ada di wisudhimaga nah kayak di mahasatipatthana suta udah enggak jelasin lagi cita-cita sikarupa lihatnya bagaimana karena di wisudhimaga sudah ada nah jadi di mahasatipatthana jelasin apa wipasananya bagaimana cara melihatnya aja dari sisi sebelah mana kayak nupasanaka cita nupasanaka wedanaka jaman nupasanaka gitu ya nah jadi waktu kita mau mencari ini sebetulnya ini bagaimana berlatihnya itu tidak bisa dihindari kita enggak bisa menghindari wisudhimaga nah terus kalau mau latih mahasatipatthana berdasarkan itu ya nah kita harus combine keduanya harus digabung wisudhimaga juga harus lihat bahkan kita kadang lihat ke wisudhimaga mahatika ya enggak cuma wisudhimaganya saja nah baru nanti compare ke kata-kata dari mahasatipatthana suta nah kadang sesuatu itu sudah disebutkan di kitab sebelumnya misalnya di sakapan hasuta ya disitu banyak penjelasan tentang bedanan upasana jadi kalau guru yang enggak bongkar ini yang ini ada dimana yang ini ada dimana itu ya terus kita hanya mengacu satu suta saja nah itu kita bisa salah paham nanti baik Bante satu-satu Bante sekarang sudah pukul 9-10 menit apakah kita lanjut atau gimana Bante masih ada berapa pertanyaan Cik pertanyaan dari Peter ini masih ada dua halaman ini pertanyaan yang minggu lalu kemudian minggu ini yang hari ini pertanyaan sepertinya masih ada lima di chat Masih ada lima lagi ya yang di chat hari ini oke oke pertanyaan kita keep nah Bante lihat kalau pertanyaannya sebetulnya pernah dijawab di sesi-sesi sebelumnya ya maka nanti kita cuma kasih tahu bahwa sudah pernah dibahas gitu ya tapi kalau belum pernah dibahas mungkin Bante akan pertimbangkan masuk di Dhamakata nanti ya Bante jelaskan Bante jawab pertanyaannya baik jadi ini sudah berakhir ya Bante ya terima kasih sahabat Dhamma yang sudah berpartisipasi di sesi tanya-jawab ini sahabat Dhamma mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita mohon maaf pada Bante atas kesalahan kita lakukan baik melalui pikiran ucapan perbuatan sebelum dan selama kelas Adidhamma berlangsung mari kita sama-sama hidupin kamera ya sahabat Dhamma untuk sesi terakhir kamat Hanna ini baik kita sama-sama melakukan permunuhan maaf pada Bante Okasa Wandami Bante Sukihotu Nibanasa Pacaya Hotu Maya Katang punyam punyam saminam anumoditabang sadu sadu anumodami saminam katang punyam mahiyam databang sadu anumoditabang sadu sadu anumodami okasa okasa duara tayena katang sabang acayang kamat kami bante kamami kami tabang sadu okasa kamami bante sukihotu nibanasa pacaya hotu selanjutnya mari kita limpahkan jasa kebajikan kita dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh bante nyanyukamsa mari kita semua bersikap anjaru sekarang kita melimpahkan jasa kebajikan kita dari menjalankan moralitas memberikan pelayanan berdana mendengarkan dhamma diskusi dhamma meditasi semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan ini marilah kita limpahkan kepada sana keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan kita juga ingin limpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana yang melindungi kita selama ini kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga juga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan perimpan jasa hatu sukhitah hantu nyatayo hidang me nyati nang hatu sukhitah hantu nyatayo Idang me nyatinam hotu sukhitahontu nyatayo. Idang me punyam asavakaya vaham hotu. Idang me punyam nivana sapvachayo hotu. Mamma punyabhagam sabhasatanam bhajemi. Te sa be me samang punyabhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Bante mohon aspirasi Bante Buddha Sasanam. Buddha Sasanam ciram tithatu. Buddha Sasanam ciram tithatu. Buddha Sasanam ciram tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Buddha Sasanam sure. Terima kasih telah menonton!